Seorang siswi berumur 15 tahun dijatuhi dakwaan dengan tuduhan pembunuhan dalam sebuah kebakaran mematikan di sekolah di Guyana. Kejadian tragis itu menyebabkan 19 orang tewas. Kebakaran di asrama sekolah yang ada di kota Mahdiya itu berlangsung ketika malam hari saat 5 pintu asrama dikunci. Penasihat keamanan nasional Gary Goufeya berkata, Pada malam kejadian, administrator asrama mengunci 5 pintu asrama agar siswi tidak menyelinap keluar di malam hari. Hal tersebut mengakibatkan banyak siswi perempuan yang terjebak di dalam asrama ketika api berkobar hebat. Selain 18 siswi yang merupakan mayoritas penduduk asli, anak laki-laki administrator asrama berusia 5 tahun juga ikut jadi korban tewas dalam kebakaran itu. Atas hal tersebut, Menteri Pendidikan Guyana menuturkan sistem alarm dan kesiap siadaan kebakaran sekolah akan diselidiki. Dari penyelidikan kepolisian menyebut bahwa siswi tersebut diduga adalah penyebab kebakaran itu karena ponselnya disita oleh ibu asrama dan seorang guru. Sebuah surat kabar setempat melaporkan bahwa remaja itu dihadirkan dalam pengadilan perdana di ibu kota Georgetown lewat video pada Senin 28 Mei 2023. Pengadilan menyatakan ia akan ditahan di pusat penahanan remaja hingga proses lebih lanjut. Pada sineng perdanaannya, siswi itu didakwa sebagai orang dewasa dengan 19 tuduhan pembunuhan. Terdakwa tak diizinkan mengajukan pembelaan dan akan menjalani sidang keduanya pada 5 Juli 2023. Bila terbukti bersalah, terdakwa harus menempuh hukuman penjara seumur hidup. Dari 19 korban tewas, ada 13 korban yang sempat tak bisa diidentifikasi seusai kebakaran. Pihak berwenang akhirnya bisa mengidentifikasi mereka lewat tes DNA dan mengirim jasad korban kepada pihak keluarga. Selain 19 orang meninggal, ada lebih dari 25 siswi yang mengalami luka-luka. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!